Ketika kemisi yang sekitar jam 12, sebuah motor jenis metik merek Honda Beat Ludes tebakar di jalan baru Simpang Bajuri, Kota Jabi, tepatnya depan Simpang Kandang, Macan, Kebun Binatang, Taman Rimbo Jabi. Dikatakan saksi mata sebelum tebakar motor tersebut terlebih dahulu mogok, selanjutnya didorong korban dari jalan turunan sambil menungganginya. Tepat di persimbangan tersebut berjalan tikungan, motor tiba-tiba tebakar. Korban adalah orang yang datang dari Sungai Bahar, Kabupaten Moro Jabi, hendak ke rumah keluarganya di wilayah Talambakung dengan membawa pisang tiga sisi ya. Bang, dari mana tadi bang? Dari jalan sini turun ke bawah, pas hidung, dia berhenti. Terus dia dorong dikit, dia hidupin langsung api besar. Atau orang itu kenapa? Orang yang punya motor juga nggak tahu, pas dia, biasa kan motor kalau mati kita, terus kita hidupin lagi, biasanya kan berhenti itu. Nah dia waktu mati, dia mau hidupin, tonton api langsung besar. Nah nggak lama kemudian, terdapat manalah orang. Di situ, langsung besar. Kita lah padam sama warga sini, baru kepadam ke datang. Kejadian IKO viral di berbagai akun media sosial, bahkan penduduk sekitar tempat kejadian pekaroh dan pengguna jalan pun heboh, hingga ada yang nekat mendekati api. Yaitu api akhirnya padam setelah ada penanggulangan dari petugas dinas pemadang kebakaran bersama warga setempat, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian IKO. Doli Maulana, Jambi TV